Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa menghindari dua orang pelaku begal bersenjata tajam. Seorang wanita di Makassar, Jakarta Timur mengalami luka-luka setelah sengaja menabrakan sepeda motornya ke sebuah bengkel. Wanita tersebut hampir menjadi korban begal saat dalam perjalanan menuju tempat kerja. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang wanita menabrak bengkel di jalan pintu 2 Taman Mini Pindang Ranti, Jakarta Timur. Bukan tanpa sebab wanita tersebut rupanya sengaja menabrakkan sepeda motornya ke bengkel, lantaran menghindari aksi begal yang dilakukan oleh dua orang pelaku menggunakan sepeda motor dan dilengkapi senjata tajam. Akibatnya wanita bernama Nadia Avita Risky, berusia 21 tahun, kini mengalami luka pada bagian pelipis mata dan keningnya hingga harus mendapatkan 10 jahitan. Selain itu, kendaraan miliknya juga mengalami kerusakan pada bagian depan. Upaya pembegalan tersebut terjadi saat Nadia hendak pergi ke tempat kerjanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dirinya panik saat melihat dua orang pelaku bersenjata tajam mengikutinya dari arah belakang. Saya lagi berangkat kerja, nah di penggantian jalan dia mengikuti saya dari belakang. Nah pas saya lihat sepion, dia menggunakan senjata tajam, celurit sama samurai. Nah saya posisinya lagi jalan santai, akhirnya saya ngepumut. Akhirnya nabar kelaku pesenjata. Teman saya lagi dorong-dorong ini ya pemotor, terus tiba-tiba terus teman saya pengen ini juga, pengen ke portal tuh. Saya tiba-tiba mau arah ke arah MNC, itu MNC TV, jalan-jalan asam terbayang. Terus tiba-tiba ada IPP, salah satu seorang wanita pengen dipepet, ada pelaku dua orang tuh, dari kanan belakang, tiba-tiba mbak-mbak itu yang pun jatuh pelaku korban itu. Sementara sejumlah warga yang menolongnya tidak mengetahui bahwa Nadia hampir menjadi korban begal, dua orang pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kejadian tersebut terjadi saat situasi jalan tengah sepi. Dari Jakarta Pradev Kumar, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.